R.P.P. Zulkifli Nasution, kembali terpilih nakoda IPAC, PP, Kecamatan Kota Pinang. Global Expo TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, pimpinan anak cabang atau disingkat PAC, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, hari ini menggelar rapat pemilihan pimpinan yang disingkat RPP, di kantor PAC, yang terletak di Simpang 3, Bukit Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, selasa tanggal 21 Maret tahun 2023 jam 10 pagi sampai dengan selesai. Ketua PAC, Pemuda Pancasila atau disingkat PP, Zulkifli Nasution, kini kembali terpilih nakoda IPAC Pemuda Pancasila Kota Pinang, periode tahun 2023-2026. Wakil Ketua Mejelas Pimpinan Cabang, atau disingkat MPC, Pemuda Pancasila Kabupaten Labu Sel, DRS, Kornel Sinaga, didampingi Sekretaris DRS, Haji Zamriri Tonga, kami yang mewakili Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhan Batu Selatan, menyampiakan, bahwa Pemuda Pancasila adalah organisasi yang besar dan juga memiliki andil dalam mempejuangkan, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Lebih lanjut Wakil Ketua, maka dari itu kita tidak perlu menderita, apalagi takut membawa nama Pemuda Pancasila kepada siapapun, dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar, dan ideologi negara kita, kader-kader Pemuda Pancasila telah tersebar di seluruh pelosok Nusantara, khususnya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sesuai arahan dari Ketua MPC Pemuda Pancasila, Haji Edimin, para anggota dan kader Pemuda Pancasila, jangan sekali-kali kita mengotori marwah, dan nama Pemuda Pancasila, dengan sesuatu hak yang tidak baik, mari kita rawat dan kita jaga organisasi ini dengan sebaik-baiknya, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, kata Cornel Sinaga. Sementara Sekretaris MPC, DRS, Haji Kami Zamrin Ritonga, mengucapkan rasa terima kasih, dan mengapresiasi Pemuda Pancasila, PAC Kota Pinang, yang telah memberikan santunan kepada para anak-anak yatim di sekitar wilayah Kota Pinang, semoga Pemuda Pancasila dapat terus membantu warga masyarakat yang kurang mampu, anak yatim piatu serta kaum dua fa, ucap Sekretaris MPC. Sebelum acara RPP, PAC Kota Pinang didibuka, pemberian santunan kepada puluhan para anak yatim yang dilakukan oleh MPC, Serikandi, Pengurus dan Panitia. Kemudian sambutan, dan RPP PAC Kota Pinang, dibuka oleh Ketua MPC, dalam hal ini diwakili Sekretaris MPC Pemuda Pancasila, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, mulai acara resmi dibuka, sampai akhir RPP tersebut sukses aman dan terkendali. Beberapa pengurus ranting pemuda Pancasila, mengatakan pada wartawan pada Rabu 22 Maret tahun 2023, kepemimpinan Zulkif Lina Sution, sebagai Ketua PACPP Kota Pinang, tidak diragukanlah, dari trik rekannya loyalitasnya, ini sudah teruji, karena selama 5 tahun ini, dirintah memimpin PAC Kota Pinang, pungkas mereka. Sahabat-sahabat setia, Global Expo TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expo TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expo TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!